Informasi lainnya, puluhan ribu durian dihadirkan dalam Semarang Festival Durian 2016. Acara yang digelar untuk memanjakan lidah para pecinta durian di Kota Semarang diadakan di Gua Kreo, Semarang. Hanya berselang sepakan sejak gelaran Mijen Durian Festival 2016, pemerintah Kota Semarang kembali menggelar Semarang Festival Durian 2016. Tergelar di objek wisata Gua Kreo Gunung Pati Semarang, ribuan buah berduri unggulan dipamerkan di sini. Ratusan petani durian bersaing memamerkan durian unggulan mereka. Enam durian terbaik dikirap dan didoakan oleh empat kera penunggu Gua Kreo. Dengan gelaran ini diharap dapat mendongkrak kunjungan wisata ke gua yang dipercaya menjadi tempat petilasan Sunan Kalijaga tersebut. Durian kan biasa ya, di mana-mana ada. Tapi kalau bisa dikemas, hari ini ada event festival durian, tempatnya dijati barang, ada Gua Kreo, maka perpaduan antara ini produksi daerah, ini tempat wisata, dibuatkan event, maka tiga titik ini akan menghadirkan banyak orang. Saat yang dinanti pun tiba, lomba makan durian. Peserta yang paling cepat menghabiskan durian berhak menjadi juara. Tak hanya diikuti para peserta pria, sejumlah wanita juga tak ingin ketinggalan mencicipi nikmatnya penyatap buah tropis ini. Panitia menyiapkan 40 ribu durian untuk memanjakan lidah pecinta durian. Tak terkecuali kelompok petani Gunung Pati, yang menyediakan satu ton durian monki atau montong Gunung Pati sebagai varietas durian lokal milik kota Semarang. Safirul Hanif melaporkan untuk NAP.